Pemerintah resmi menghapus layanan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan kelas rawat inap standar. Kementerian Kesehatan memastikan selama masa transisi hingga 30 Juni 2025, iuran BPJS Kesehatan masih akan tetap sama. Pemerintah resmi menghapus layanan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan kelas rawat inap standar. Berdasarkan perpres nomor 59 tahun 2024, kebijakan tersebut akan berlaku paling lambat akhir Juni 2025. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Kementerian Kesehatan Ahmad Irsan Mois mengatakan hingga 30 Juni 2025, iuran BPJS Kesehatan masih akan tetap sama. Hal ini mengacu pada perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Irsan memastikan ke depan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional akan melakukan evaluasi terkait kebijakan layanan KRIS untuk menetapkan dalam segi manfaat, tarif, hingga iuran. Di sini perpres mengamanakan kepada pemerintah yang orang ini Menteri, Menteri Kesehatan ya, BPJS Kesehatan, GJSR nanti, dan Menteri yang menegarkan perusahaan pemerintahan bidang keuangan dan kekuanaan bersama-sama melakukan evaluasi. Nanti atas hasil evaluasi tersebutlah akan dilihat penetapan paritnya, manfaatnya, dan iuran. Jadi, akan dilihatkan iuran baru, tarif baru, manfaatnya ini di evaluasi. Kementerian Kesehatan berharap dengan adanya peraturan ini bisa meningkatkan kualitas layanan peserta penerima manfaat. Dari Jakarta, Ismalia Seto Pratomo, IDX Channel